Diskonnya yang pasti nih Mas Paras lebih bagus dibanding bulan-bulan sebelumnya karena ada promo akhir tahun. Terima kasih sudah klik video ini saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan dimudahkan dalam segala aktivitasnya dan tentunya selamat menikmati. Lalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Hari kembali saya berkunjung lagi ya ke Honda Megatama Bekasi dan kali ini kita juga ditemani Kak Gadis lagi yang sering di sini juga. Nah buat Kak Gadis boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Andi Pras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Gandhi, saya sales dari Honda Megatama Bekasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin cari mobil baru Honda, bisa hubungi Gandis di nomor 0859-9803-2453. Bagi Bapak Ibu yang ingin datang langsung ke showroom, bisa ke Honda Megatama Bekasi, Jalan Diponegoro, nomor 81, Tambun Selatan, Bekasi. Di Honda Megatama Bekasi selain melayani penjualan mobil baru, juga ada penjualan spare part dan juga bengkel servisnya. Jadi Bapak Ibu yang punya mobil Honda, bisa servis di sini atau hubungi Gandis, nanti Gandis bantu bookingkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu antri lagi untuk servis mobil Hondanya. Nah balik lagi kita bareng Kak Gadis lagi nih, salah satu sales marketing dari Honda Megatama Bekasi yang sering tampil di sini juga nih. Jadi mungkin sebagian teman-teman sudah pada kenal Kak Gadis ini. Dan tadi juga disebut ya, jadi buat yang baru nonton mungkin tadi dibilang di sini tidak hanya melayani penjualan mobil baru, tapi ada bengkelnya juga. Kalau mau servis, jadi bisa hubungi Kak Gadis juga biar dibantu booking servisnya. Jadi layanannya di sini juga cukup bagus gitu ya kan. Nah Kak Gadis, buat teman-teman sebagian kan kadang juga nyari-nyari promo juga gitu kan, yang bagus-bagus gitu kan. Nah di bulan ini, itu gimana promonya? Lebih bagus nggak daripada sebelum-sebelumnya? Nah ngomongin promo nih Mas Peras di bulan ini, tentunya lebih bagus dibanding bulan-bulan sebelumnya. Yang pertama, pembelian cash maupun kredit, diskonnya yang pasti nih Mas Peras lebih bagus dibanding bulan-bulan sebelumnya, karena ada promo akhir tahun. Yang kedua, ada deperingan mulai dari 10%, itu kayak BRV yang di samping kita ini, itu mulai dari 10 juta, ada Brio mulai dari 15 juta, ada WRV mulai dari 25 juta, ada Honda HRV mulai dari 25 jutaan juga, ada sedan-nya juga nih Mas Peras itu mulai dari 100 jutaan, dan si RV barunya kita mulai DP dari 150 jutaan Mas Peras. Dan yang ketiga, ada promo angsuran ringan mulai dari 2,7 jutaan, dan pilihan tenor hingga 7 tahun. Ada promo juga nih Mas Peras, bunga 0%, itu untuk tenor 1 tahun. Dan yang keempat, bagi Bapak Ibu yang ingin tukar tambah mobil lamanya, ganti sebantu kasih harga terbaik untuk mobil lamanya, dan tambahan diskon untuk mobil barunya. Nah, yang terakhir, setiap pembelian mobil baru BRV, kita akan berikan paket servis gratis, meliputi jasa, oli, dan spare parts selama 50 ribu kilometer atau 4 tahun. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir, untuk tipe lainnya juga sudah free jasanya. Nah, itu tadi promo-promo spesial dari Kak Gadis, salah satu sales marketing Honda Megatama Bekasi ya, Nah, jadi dibilang tadi, diskonnya tentunya akan lebih menarik, karena ini sudah jelang akhir tahun. Jadi, teman-teman nggak perlu lagu lagi, pegang handphonenya, langsung hubungi Kak Gadis untuk mendapatkan promo spesial akhir tahun ini tentunya. Nah, Kak Gadis, masih bisa tes trip juga nggak? Masih dong Mas Peras, bagi Bapak Ibu yang ingin tes trip mobil Hondanya, mau di kantor, di rumah, atau di showroom, yang penting hubungin Gandis, biar Gandis siapkan unitnya. Jadi, fleksibel ya, buat teman-teman yang baru menonton, jadi, tetap bisa tes trip gratis juga, walaupun nanti dibawakan mobil ke rumah, tidak ada ganti-ganti bensin ya. Pokoknya free semuanya, langsung hubungi Kak Gadis, kalau mau nyobain tes trip terlebih dahulu. Jadi, komplit ya, ada bengkel, tadi promonya juga katanya lebih spesial, kemudian terakhir juga bisa tes trip gratis. Jadi, sekali lagi, cari mobil Honda, cari info promo, langsung hubungin Kak Gadis, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, di samping kita sudah ada 2 unit Honda BR-V ya, yang terbaru 2023, di mana di kanan ada Honda BR-V yang tipe Prestige Sensing, yang merupakan tipe terlengkapnya, dan di sini ada Honda BR-V tipe ACVT. Tapi, sedikit ada perbedaan ya, karena ini sudah mendapatkan custom, atau penambahan beberapa fitur dan perubahan gitu. Nah, kira-kira, dengan selisih harga yang ada, nanti teman-teman cek di deskripsi ya, untuk harganya, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar, lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang tahu harga lengkap dari Honda All New BR-V ini, ataupun Honda tipe-tipe-nya, langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Jadi, klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Honda di bulan ini. Dan kebetulan, untuk yang tipe E-nya, ini adalah yang E-Custom. Jadi, sudah ada penambahan beberapa fitur atau ada rubahan gitu ya. Dan ini, kalau nggak salah, ini nambah sekitar 10 jutaan dari yang tipe ACVT standarnya. Oke, kita bongkar ya, kita bandingkan dengan yang tipe Prestige Sensing. Kita lihat di sini, secara grill ornament, untuk yang standarnya, harusnya ini sama. Tapi, karena ini yang custom, jadi untuk yang tipe E-nya, ini dirubah dia, bawahnya modelnya motif honeycomb, definisi warna black glossy. Dan di bagian atasnya, dia ada garis horizontal ya, berwarna black glossy juga. Dan di paling atas, dia ada garnish berwarna chrome yang menyambung kinlook sampai di mata lampunya. Dan di tengahnya ada logo Honda berwarna chrome. Dan untuk yang tipe Prestige Sensing, ini karena masih standar, jadi dia masih bentuknya garis-garis horizontal ya, sampai bawah, definisi warna black glossy. Di bagian atas juga ada list warna chrome-nya. Dan di bagian tengahnya ada logo Honda berwarna chrome. Lalu, untuk di bagian lampunya, ini tidak ada perbedaan ya. Jadi, untuk desainnya ini sama persis, sudah ada lampu DRL juga ya. Lampu LED modelnya String, yang dapat bergantian dengan lampu senjanya. Untuk lampu utamanya juga sama-sama sudah LED multi reflektor ya, dua susun atas dan bawah untuk lampu dekat dan jauhnya. Tapi untuk lampu send-nya, baik yang tipe E ataupun Prestige Sensing, dia masih bolam halogen semuanya. Dan di bawah, di sini juga sama-sama dengan lampu fog lamp, baik tipe E dan Prestige sudah lampu LED ya. Kemudian pada pember bawahnya, di sini untuk tipe E, dia definisi warna black dove kanan-kirinya ya, tapi di bagian tengah bawahnya, dia definisi warna abu-abu dove. Sedangkan untuk yang tipe Prestige Sensing, ini sama, definisi warna black dove kanan-kirinya, tapi di tengahnya definisi warna silver glossy. Jadi, kelihatan sedikit lebih elegan gitu ya. Selain itu, perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian atas kacanya ya. Untuk yang tipe Prestige Sensing, dia sudah dilengkapi dengan radar Honda Sensing ya, yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya, dia sudah dilengkapi dengan Collision Mitigation Braking System, yaitu sistem yang dapat melakukan pengereman otomatis jika kendaraan sudah mendekati objek di depannya, sedangkan pengendara belum menginjak rem. Kemudian juga dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi, pada saat kita menyalakan cruise control-nya ya, dengan kecepatan yang sudah kita setting, tapi kita ketemu dengan kendaraan yang lebih lambat dari kita, maka dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis, menyesuaikan kendaraan di depannya. Lalu dilengkapi juga dengan Land Keeping Assist, yang dapat memandu kita untuk selalu berada di tengah garis markah jalan, dan seandainya kerodanya bergeser ke kanan atau ke kiri menjak markah jalan tanpa menjakan lampu sen, dia juga bisa men-intervention sistemnya untuk kembali ke jalur yang lebih aman, karena sudah dilengkapi dengan Road Departure Mitigation System. Kemudian, dia juga dilengkapi dengan Lead Car Departure Notification System, di mana saat kita berhenti di lampu merah, kemudian sudah lampu hijau, kita belum menginjak pedal gas ya, maka dia juga akan memberikan notifikasi supaya kita segera menyusul kendaraan yang sudah melaju, karena sudah lampu hijau. Dan yang terakhir juga dilengkapi dengan Auto Hack Bin, yang dapat meredupkan lampu utamanya secara otomatis di malam hari, ketika berpapasan dengan pengendara lain, sehingga pengendara lainnya tidak silau gitu ya, tentunya akan memberikan keamanan juga di malam hari. Jadi, dengan fitur-fitur Honda Sensing ini, tentunya berkendara dengan Honda All New BR-V, tipe Prestige Sensing ini tentunya lebih aman dibandingkan dengan menggunakan yang tipe E, yang sistemnya masih manual semuanya. Dan ini adalah perbandingan antara Honda All New BR-V tipe E versus Prestige Sensing 2023. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya, untuk mesin dari Honda BR-V yang tipe E ataupun Prestige Sensing, ini tidak ada perbedaan ya, jadi sama-sama dilengkapi dengan mesin 1.500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi i-VTEC yang merupakan teknologi dari Honda. Dimana dengan mesin ini, Honda BR-V ini dia memiliki tenaga 121 PS pada 6.600 RPM dan torsi maksimal 145 Nm pada 4.300 RPM. Dan menariknya, baik yang tipe E ataupun Prestige Sensing, ini sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam juga pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya, kita lihat di sini untuk All New BR-V yang tipe ACVT, ini dilengkapi dengan velg R16 warna Full Silver Glossy ya, dengan profil ban 215 per 60. Rim depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hilestad Assist. Lalu kita bandingkan dengan yang tipe Prestige Sensing, ini juga velgnya lebih besar ya, R17 dengan profil ban 215 per 55, warnanya two-tone polis, dan modelnya juga kelihatan lebih sporty ya. Kemudian di atas rodanya, di sini sama-sama ada over fender ya, berwarna black doff, tidak ada perbedaan, seolah-olah menyambung sampai ke belakang. Dan sedikit perbedaan di sini ya, untuk yang tipe E, karena di E yang custom, jadi ada mudguard ya, sedangkan untuk Prestige Sensing, tipe tertingginya, karena standar bukan yang custom, jadi belum dilengkapi dengan mudguard di roda-rodanya ya. Dan kita lihat untuk spionnya, di sini untuk covernya masih sama ya, jadi sama-sama di atas itu warna bodi, di bawahnya warna black doff, pengaturan kacanya elektrik, sudah ada lampu sen juga, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan sudah konek dengan remote-nya ya. Tapi sedikit perbedaan, untuk yang tipe Prestige Sensing, dia ada kamera landwatch-nya ya, jadi untuk mengetahui sisi samping saat kita parkir ya, di area blind shot, supaya bisa ditampilkan di kamera juga, jadi untuk keamanan saat lagi mundur. Kemudian di sini kita lihat, di atas bodi ya, dia ada roof rail kanan-kiri, sama persis, tidak ada perbedaan ya, dan kita lihat di sini ada tambahan talang air ya, untuk yang tipe E, karena yang tipe custom ya, jadi kalau E-nya standar, ini nggak ada talang air harusnya. Kemudian di sini, untuk handle pintunya, untuk yang tipe E, dia sudah model tarik, warna bodi, dan menariknya juga sudah ada akses smart entry-nya ya, jadi ada tombolnya di sini, begitu pula dengan yang tipe precise sensing, cuma bedanya dia dilapis warna krom lagi ya, jadi kelihatan lebih elegan karena warna krom. Kemudian di bagian bawah, ini untuk set skit-nya, untuk yang tipe E, dia full warna black doff ya, begitu pula dengan set body molding-nya, tapi untuk yang tipe precise sensing, di bagian bawahnya, dia ada variasi warna silver glossy-nya ya, jadi kelihatan lebih elegan gitu. Kemudian untuk roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya ya, untuk yang tipe E, R16, untuk yang tipe precise sensing, R17, dan keduanya, ini baik E ataupun precise sensing, untuk rem belakangnya, masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak seluruhan, eksterior samping, dari Honda All New BR-V, tipe ACVT 2023, dan ini adalah tampak samping, dari Honda All New BR-V, tipe precise sensing 2023. Nah, sekarang kita bandingkan, untuk eksterior belakangnya ya, kita lihat di sini, hampir tidak ada perbedaan ya, termasuk kita lihat, dari atas, dia sama-sama sudah ada antena, modelnya suck fin, sama persis, begitu pula dengan, bagian atas ini juga ada, body menonjol ya, kayak roof spoiler gitu, tapi ini body menonjol, suara body sama, bahkan kacanya pun sama juga, jadi belum defogger, terbaik untuk tipe E ataupun tipe prestis, dan dilengkapi dengan wafer belakang, di bagian tengahnya, kemudian untuk detail lampunya, ini pun tidak ada perbedaan ya, jadi untuk lampu rem, dan lampu belakangnya, modelnya LED bar ya, yang cukup sporty, kemudian untuk lampu sen, dan lampu mundurnya, dia masih bola mahalogen, kemudian di bagian kanan, ini untuk yang BR-V, dia polos ya, tidak ada emblem apa-apa, tapi untuk yang tipe prestis, dia ada emblem prestisnya, yang menunjukkan identitas tipe prestisnya, kemudian di kanannya, sama-sama ada emblem BR-V ya, berwarna chrome, tidak ada perbedaan, kemudian di tengah ini, juga sama-sama ada kamera belakang, jadi tidak ada perbedaan juga, lalu kita lihat, pada bumper bawahnya, ini untuk yang tipe E ataupun prestis, juga sama-sama ada dua titik target sensor di tengah, dan kanan kirinya, juga ada dua corner sensor, jadi ada empat sensor di belakang juga, tidak ada perbedaan, lalu yang sedikit beda, itu hanya di bagian bempernya, untuk yang tipe E, ini di atasnya, di finishing warna black doff, tapi di bagian tengah bawahnya, dia di finishing warna abu-abu doff ya, sedangkan untuk yang tipe prestis, dia di bagian tengahnya, di finishing warna silver glossy, dan ini adalah perbandingan tipe E, versus tipe prestis sensing 2023, untuk kuncinya, ini modelnya sama persis ya, modelnya sudah kiles atau smart key kayak gini, ada tombol lock dan unlock, dan ada untuk menyalakan mesinnya, jadi keduanya, ini sudah bisa dinyalakan mesin dari remote-nya ini, tapi sedikit perbedaan, itu kalau kita kunci ya, untuk yang tipe E, dia hanya lampu sen, sedangkan untuk yang tipe prestis sensing, langsung terlipat spionnya otomatis, dan saat kita unlock, atau kita buka kuncinya, ini juga untuk yang tipe prestis sensing, langsung terbuka otomatis, sedangkan untuk yang tipe E, dia hanya nyala lampu sen aja, jadi ini sudah connect dengan remote-nya, sedangkan ini enggak gitu ya, lalu di sini, kalau kita mau buka pintu-pintunya secara manual gitu ya, ini sebenarnya enggak perlu kita keluarin kunci, karena di sini dua-duanya sudah ada tombol akses smart enteringnya, karena kuncinya sama-sama kiles, jadi untuk membuka, cukup tekan tombol di sini aja, untuk door rim depannya, kita lihat di sini ada dua perpaduan warna ya, di bagian atas, dia full warna hitam pekat gitu ya, dan di bawahnya dia warna hitam, tapi agak kecoklat-coklatan gitu, tapi di bagian atas ini, menariknya dia ada list warna silver, dan handle pintunya juga warna silver, jadi kelihatan lebih elegan, dan untuk camrest-nya, di sini bagian atasnya juga warna hitam pekat, ada laci kecil, kemudian ada tombol-bouroido, kemudian ada central lock, dan pengaturan spion, termasuk untuk belipat spion, dan di bawah di sini juga ada door pocket, kemudian ada cup holder, serta ada speaker utamanya untuk pintu kanan-kirinya, kita masuk ke dalam ya, di dalam untuk nuansa dashboard-nya, ini dari kanan ke kiri juga didominasi warna hitam, kecuali di bagian bawahnya, hitamnya agak kecoklat-coklatan juga ya, senada dengan door trim-nya, di bagian kanan untuk sisasinya juga dia ada list warna silver juga, kemudian di sini untuk menyalakan mesin sudah start engine ya, walaupun tipe E yang termurah, tapi sudah smart bottom, di sini juga ada tombol VSC, karena sudah dilengkapi dengan VSC, dan untuk bahan joknya, ini masih full bahan fabric ya, yang untuk tipe E ini, di tengahnya dia ada motif-motif, kemudian menariknya, dia juga ada airbag samping ya, di bagian atas sini, karena sudah ada airbag samping, walaupun tipe termurah, dan untuk pengaturan sandaranya, dia masih manual, tapi lengkap dengan pengaturan ketinggian jok, ini juga masih manual ya, dan untuk maju-mudurnya, dia juga masih manual, untuk setirnya dia modelnya 3 spok ya, dan ada nuansa aksen-aksen warna silver, di kanan kiri dan bawahnya, lalu di tengah juga ada logo Honda berwarna chrome, dan tentunya sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi, di kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya, dan di kiri untuk pengaturan audio suite kontrolnya ya, dan untuk setirnya ini, dia juga bisa diatur nih ya, jadi sudah bisa naik turun, tapi dia belum bisa maju-mundur ya, jadi baru tilt, tapi belum teleskopik, lalu di sebelah kanan, belakang setir tentunya ada side-side untuk menyalakan lampu-lampunya ya, standar, belum ada pilihan autonya ya, dan di kiri dia ada side-side untuk menyalakan wafer depan, dan belakangnya yang sudah inter-mid time, sekarang kita nyalakan mesin ya, untuk menyalakan mesin, karena sudah start engine, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart button-nya ya, kita nyalakan, nah saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometer-nya, ini memang masih standar ya, jadi belum layar digital kayak mobil-mobil kebanyakan di zaman sekarang gitu ya, tapi secara tampilannya aja cukup modern ya, walaupun belum full animasi, cahayanya warna putih, di tengahnya juga ada MID yang cukup informatif, dan sudah full TFT ya, jadi indikator-indikatornya pun sudah cukup lengkap, jadi sepanjang perjalanan kita akan banyak informasi-informasi juga dari MID-nya ini, oke kita langsung ke tengah ya, di tengah untuk blower AC-nya ada dua ya, jadi di sini juga ada framenya lingkaran warna silver, jadi tampak elenggan, lalu di bawahnya juga dilengkapi dengan head unit audio touchscreen, dan ini fitur-fiturnya juga cukup lengkap, mulai dari penyambungan koneksi ke telepon, kemudian radio, smartphone connection, ada untuk USB juga, ada Bluetooth musik, lengkapnya juga ada Apple CarPlay, dan Android Auto, jadi cukup lengkap juga untuk pilihannya gitu, walaupun ini tipe E yang termurah gitu ya, dan kalau dirubah ke mundur atau air, dia juga bisa menampilkan kamera belakangnya, jadi ya lumayan ya, cukup lengkap juga untuk fitur-fitur head unit audionya, di kanannya di sini ada tombol menyalakan lampu hazard, dan di bawahnya, untuk pengaturan AC-nya pun sudah full digital juga ya, jadi di sini tombol-tombol aja, tinggal tekan-tekan ya, di kanan untuk suhunya, ada tombol on-off-nya, AC-nya ya, ada pilihan Max Cool, dan di sini juga ada mode arah semburannya ya, jadi bisa dipilih ke badan, badan ke kaki gitu ya, jadi sesuai dengan kebutuhan juga, plus di kiri untuk pengaturan kipasnya, jadi cukup modern juga untuk pengaturan AC-nya, dan secara keseluruhan tampilan dashboard-nya ini, ini pun juga nggak kalah dengan yang tipe Prestige ya, jadi dia cukup elegan juga, dengan nuansa-nuansa yang cukup modern, kemudian di bawah sini juga ada power outlet ya, untuk ngecas bisa dari sini, kemudian ada laci terbuka kecil, dan ada dua cup holder di bawah sini, kemudian untuk model tuas transmisinya, modelnya seperti ini ya, di sini dia lurus, kemudian ada aksen warna black glossy, plus ada framenya warna silver ya, jadi menimbulkan kesan sedikit lebih elegan, lalu di sini dia ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan ada second dan low ya, low-nya untuk gigi 1, walaupun CVT automatic, tapi tetap bisa digeser-geser secara manual juga, sampai di gigi low-nya juga, untuk rem tangannya, ini masih model tarik ya, karena tipe tertinggi pun masih model tarik kayak gini, dengan tombol yang masih warna hitam juga ya, ada laci kecil di bawah ini, dan di sini juga ada konsol box, dengan lapisan bahan fabric hitam ya, dan kalau dibuka di sini dia, boxnya memang nggak terlalu besar, tapi cukup dalam ya, jadi lumayan untuk penyimpanan-penyimpanan, lalu di depan sini juga ada tempat penyimpanan ya, cukup besar, tertutup seperti ini, jadi lumayan juga untuk penyimpanan, lalu di sini dia ada frame warna silver juga ya, yang menimbulkan kesan elegan dari dashboard-nya, plus kisi-kisi asik kirinya juga dia ada list warna silver-nya, lalu di atas ini juga tentunya dilengkapi dengan airbag untuk penumbang depan, kemudian di atas ini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca, tapi nggak ada lampu tambahnya, di sini juga pegangan tangannya sudah retract ya, untuk penumbang depan, di tengah sini juga ada lampu cabin-nya, ini masih warna kuning ya, spion dalamnya juga masih standar ya, masih manual, dan di kanan juga ada sun visor, tapi di bagian driver nggak ada kacanya ya, kemudian pada joknya juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver, dan juga penumbang depannya juga sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan force limiter ya, lalu di atas jok juga ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable ya, bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga, dan menariknya untuk penumbang sebelah kiri, joknya juga ada airbag samping juga, karena ada airbag samping di bagian depannya, nah untuk door team yang tipe Prestige Sensing, ini beda dengan yang tipe E, tadi ada paduan warna coklat, untuk yang Prestige Sensing full warna hitam semuanya, dari atas sampai bawah ini full warna hitam, bedanya sedikit di bagian atas ini, pojokan dia ada tambahan tweeter ya, atau speaker tambahan, jadi audionya lebih tajam gitu tentunya, karena banyak speaker, lalu perbedaan lagi di bagian armrestnya, dia juga sudah dilapis soft touch, atau dilapis kulit warna hitam, dengan jahitan warna putih-putih, plus ada list warna silvernya juga, jadi kelihatan lebih elegan dibandingkan yang tipe E, nah di dalam nuansa dashboardnya pun, ini hampir tidak ada perbedaan juga, jadi didominasi warna hitam dari kanan ke kiri, dengan list-list warna silver juga, di bagian kanannya ini juga sama persis, tidak ada perbedaan, hanya bedanya di tombol di sini ya, jadi dia sudah ada tombol Honda Sensingnya ya, selain ada tombol VSC, kemudian bedanya lagi, di bagian kiri sini juga dia ada tombol landwatchnya, dan untuk bahan joknya, ini beda dengan tipe E yang masih bahan fabric, di sini sudah full kulit ya, warna hitam dengan jahitan warna putih, jadi kelihatan lebih premium juga, dengan garis-garis yang cukup sporty juga modelnya, lalu pengaturan sandaranya di sini masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga masih manual, dan untuk maju-mudurnya, dia juga masih manual, dan dia juga ada airbag samping juga ya, di bagian jok kanan-kirinya, ini karena sudah ada airbag samping juga, untuk stilnya ini modelnya sama, 3 spoke tapi sudah dilapis kulit dengan jahitan warna putih ya, dan di kanan-kirinya juga aksen-aksen silvernya lebih menonjol, begitu pula di bagian bawahnya, di tengahnya sama ada logo Honda berwarna krom, dan tentunya sudah lengkapi dengan airbag di bagian pengemudi juga ya, lalu bedanya tombol-tombol kanannya lebih banyak ya, karena sudah ada adaptive cruise controlnya, jadi untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya dari sini pengaturannya, terus ada tombol line keeping assist juga di bawahnya ya, dan di kiri dia ada untuk pengaturan audio head unitnya ya, atau audio suite-nya itu dari sini, untuk menyalakan mesin ini sama juga ya, karena sudah kiles jadi cukup tekan tombol smart bottomnya ya, tidak ada perbedaan, dan kita lihat untuk tampilan dari speedometernya, ini juga masih analog walaupun tipe tertinggi ya, tidak ada perbedaan juga, hanya bedanya fiturnya, dia ada tambahan indikator untuk adaptive cruise control gitu ya, kemudian ada road departure mitigation gitu, karena sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, dan selebihnya ini tampilannya hampir sama gitu dengan yang tipe E. Di tengah di sini juga dilengkapi dengan head unit audio touchscreen, tapi ini tampilannya berbeda ya, kelihatan lebih besar sedikit, dan untuk fitur-fiturnya ini juga tentunya lebih lengkap ya, jadi di sini kita lihat sudah ada smartphone connection juga ya, dan bedanya selain ada kamera belakang di sini, untuk yang tipe resist sensing juga ada kamera land watch ya, atau kamera samping, jadi bisa melihat bagian samping kendaraan gitu ya, kalau kita mau parkir mundur, jadi bisa lihat nih di kiri ada apa gitu, kita bisa lihat dari sini, kemudian untuk pengaturan AC-nya, di sini tidak ada perbedaan ya, dan kita lihat untuk nuansa dashboard-nya, ini sedikit berbeda, karena di bagian sebelah kirinya, di sini dia ada lapisan soft touch ya, atau kulit, dengan jahitan warna merah, plus ke atas bawahnya ada warna black glossy, dan warna silver ya, jadi tampilan dashboard-nya ini lebih kelihatan elegan, bila dibandingkan dengan yang ada di tipe E-nya tadi. Lalu di bawah sini, dia juga ada power outred ya, tapi selain power outred, dia juga ada dua colokan ya, untuk USB, jadi bisa untuk ngecas, ataupun ini terkoneksi dengan head unit-nya di sini ya, beda dengan yang E tadi, nggak ada ini, dan untuk laci-laci-nya sama ya, termasuk ada dua cup holder, dan tampilan untuk tuas transmisinya, ini kelihatan lebih elegan, karena dia sudah dilapis kulit di bagian atas ini cukup elegan, plus ada aksen warna silver-nya ya di bagian atas, dan di bawahnya sama-sama definisi warna black glossy, tapi di bagian tengah ini juga ada aksen warna silver-nya juga, jadi di bagian sini terlihat lebih elegan sedikit, dibandingkan yang tipe E. untuk rem tangannya untuk Prestige Sensing juga masih model tarik ya, dan tombolnya juga masih warna hitam, ada laci juga di bawah sini, tapi bedanya di sini sudah dilapis kulit untuk konsul box-nya, kemudian bedanya lagi di bagian depan, di pojokan juga tentunya ada tweeter ya, di sebelah kiri atau speaker tambahan, jadi speaker-nya lebih banyak, kemudian di pilarnya ini beda ya dengan tipe E untuk yang Prestige Sensing, dia sudah ada tambahan airbag lagi gitu ya di pilar-pilarnya, dan bedanya lagi di bagian plafon atas ini full warna hitam ya, termasuk di pilar-pilar atasnya ini ya, beda dengan yang tadi di warna beige atau terang, di warna gelap, jadi kelihatan lebih sporty. Lalu di sini dia juga ada pegangan tangan ya, yang sudah retrek, kemudian ada sun visor sama, tapi bedanya kacanya lebih besar, dan kalau dibuka juga ini ada lampunya gitu ya, kemudian untuk lampu tengahnya di sini, dia bedanya ada dua sisi ya, kalau yang tipe E tadi hanya satu di tengah, ini ada dua kayak gini, jadi kelihatan lebih sedikit elegan, dan juga untuk spion dalamnya sama ya, masih standar, dan untuk sun visor bagian driver-nya, menariknya juga di sini ada kaca tambahan lagi, yang cukup besar juga. Lalu untuk Prestige Sensing, di sini juga tadi ya ada RB kanan-kiri lagi di pilarnya, dan di atas ini juga ada pegangan tangan untuk di bagian driver yang sudah retrek juga. Untuk Sibel-nya tidak ada perbedaan tentunya ya, sudah tiga titik pengucian di bagian depan ini ya, kanan dan kiri, begitu pula di sini juga ada headrest yang sudah adjustable, tapi bedanya sudah dilapis kulit ya, karena jog-nya dari atas sampai bawah sudah dilapis kulit semuanya. Sekarang kita bongkar untuk ekstrior baris keduanya ya, kita lihat door trim di baris keduanya, ini tidak ada perbedaan dengan depannya ya, secara warnanya dia juga ada kombinasi di bagian atas warna hitam pekat, di bawahnya agak kecoklat-coklatan gitu ya. Ambrace-nya di sini juga bahan plastik ya, warna hitam, lalu di sini ada laci juga, kemudian ada tombol-bor window, dan untuk handle pintunya juga dilapis krom ya. Dan di bawah juga dilengkapi dengan door pocket, ada cup holder, serta juga ada speaker utamanya untuk pintu kanan kirinya juga. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda All New BR-V ya, yang tipe ACVT. Secara ruang cabin ini cukup lumayan ya, jadi cukup lega juga dari lutut saya ke depan, ini masih jauh dengan kursi yang sudah saya mundurin gitu ya. Kemudian di sini untuk headroom-nya juga cukup tinggi, jadi masih 10 jari lebih, dan di sini juga ada pegangan tangan ya, kanan-kiri yang sudah retract, lengkap dengan gantungan. Di sini juga ada AC double blower-nya, ada 3 blower dan pengaturannya di kanan, dan di sini juga ada lampu cabin-nya ya, tentunya masih warna kuning. Lalu untuk seatbelt-nya, di baris keduanya, di sini sudah 3 titik penguncian ya, untuk bagian kanan-kirinya, lalu di tengahnya juga menariknya sudah 3 titik penguncian dari atas sini ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan headrest, ada 3 juga ya, termasuk di tengahnya ada headrest juga, yang sudah adjustable juga, dan menariknya lagi juga sudah dilengkapi dengan Asovic, untuk jog baris keduanya kanan dan kirinya. Lalu di depan sini, dia ada kantong sebelah kiri, di kanannya tidak ada kantong, dan di bawahnya juga ada power outlet ya, jadi kalau mau ngecas bisa dari bawah sini. Sekarang kita bandingkan untuk baris keduanya ya, kita buka untuk interiornya, di sini door trimnya sama dengan depannya ya, jadi full warna hitam untuk yang di tipe prestisensing, beda dengan yang tipe E, dia ada coklat-coklatnya gitu ya, tapi untuk prestisensing full warna hitam. Lalu untuk yang lainnya, ini juga beda di armrest aja ya, jadi sudah dilapis soft touch, dengan jahitan warna putih, dan untuk di bagian bawahnya, sama persis tidak ada perbedaan. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya, untuk yang prestisensing, ini secara dimensi tidak ada perbedaan ya, secara luasnya sama persis, termasuk di headroomnya sama. Mungkin fitur-fiturnya kita lihat ya, di kanan kirinya, di atas ini sudah ada pegangan tangan sama, retrek ya, dengan tergantungan. Ada AC double powernya sama juga, kemudian di sini juga ada lampu cabin ya. Kemudian, untuk di bagian pilar-pilarnya, bedanya untuk yang RSNC, sudah ada airbag lagi nih, di baris keduanya ini ya, kanan kiri ada airbag lagi. Kemudian, untuk seatbeltnya, tentunya tidak ada perbedaan, sudah tiga titik penguncian ya, termasuk di tengahnya juga sudah tiga titik penguncian, di atas jok juga ada headrest, ada tiga juga yang sudah adjustable, tapi bedanya tentunya sudah dilapis kulit, karena joknya semuanya sudah dilapis kulit sampai bawah, dan di sini juga menariknya, untuk presis sensing, dia ada armrest nih, jadi kalau berdua atau sendiri, jadi armrest kayak gini tentunya akan lebih nyaman ya. Kemudian di sini juga ada isofix sama persis, kemudian di depan, dia ada kantong-kantong di kanan kiri, yang sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah dilapis kulit, untuk yang tipe presis sensing. Dan di bawah sini, dia juga ada power outlet ya, untuk baris keduanya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya, untuk pelipatan jok baris keduanya, ini cukup sekali jebretan ya, bisa terlipat full kayak gini, dan armrestnya ini cukup luas juga ya. Kita masuk ke dalam. Nah di baris ketiganya, ini dengan jok yang full mundur ya, ini masih ada sedikit jarak nih, jadi lumayan nih. Dan kalau kita kurang nyaman, ini bisa kita atur sandaranya ya, biar lebih miring kayak gini. Nah ini jadi lebih nyaman, dan ini langsung ada jarak yang lumayan jadinya gitu, dan nyaman juga untuk sandaranya. Tapi kalau teman-teman masih kurang nyaman lagi, nanti bisa bagi juga ya, dengan baris keduanya, ini dimajuin juga bisa gitu ya. Oke, kita lihat di sini, dia juga standar, ada dua headrest kanan kiri, kemudian ada seatbelt juga ya, kanan-kiri di sini. Kemudian di kanan-kirinya, di sini juga ada laci-laci kecil ya, panjang, dan ada cup holder di dua kanan-kiri gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke baris ketiga, dari yang Honda BR-V Prestige Sensing ya, untuk pelipatan jok tengahnya, ini tidak ada perbedaan, jadi sekali jebretan kayak gini, sudah terlipat full ya, jadi aksesnya di sini juga cukup luas. Kita masuk ke dalam ya. Nah di baris ketiganya, ini perbedaan dimensinya nggak ada ya, karena ukurannya sama persis, hanya aja baris ketiganya sudah dilapis kulit juga ya, karena yang Prestige Sensing ya. Kemudian di sini juga ada laci terbuka ya, dan ada cup holder juga, tapi bedanya, di bagian baris ketiganya, di kanan ini dia ada power outlet lagi ya, jadi di baris ketiganya bisa ngecas juga dari sini. Di atas sini, dia juga ada pegangan tangan sama, tapi ada tambahan lagi nih, airbagnya sampai belakang sini, untuk yang tipe Prestige Sensing. Full airbag dari depan sampai belakang gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya ya, kita buka dari yang tipe E Custom terlebih dahulu ya. Nah kita lihat, space bagasi mobil 3 baris memang standar, nggak terlalu luas kayak gini, tapi ini tentunya bisa dilipat ya, jok baris ketiganya, lipatannya ini ke depan kayak gini sekali, dan di sini tampak dia nggak rata dengan lantai ya, tapi jangan khawatir, karena karpetnya ini cukup besar nih, jadi kita bisa naikkan kayak gini. Nah kalau yang untuk tipe E ini sudah dapat karpet kayak gini nih, beda sama yang paling murahnya, yang tipe S ya, dia nggak dapat. Nah kalau teman-teman mau buat rata dengan lantai, ini dinaikkan, bisa rata dengan lantai kayak gini, dan dia ada space di bawahnya juga, kecil gitu ya. Dan di bagian kiri sini, dia juga ada tempat penyimpanan toolkit ya. Di sini ada donkrak dan toolkit standarnya disimpannya di sini, jadi cukup praktis juga. Oke, kita bandingkan dengan yang tipe Prestige Sensing-nya ya. Kita buka, nah kita lihat, di sini ruang bagasinya tentunya tidak ada perbedaan dimensi, begitu pula dengan pelipatan joknya juga sama, ya, tidak ada perbedaan. Di sini juga sama-sama ada tempat penyimpanan toolkit ya, sama persis, begitu pula dengan lantai bawahnya ini ya. Dia bisa dibuat rata dengan lantai juga. Jadi, untuk bagasinya, baik tipe E ataupun tipe Prestige Sensing, ini tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar membandingkan spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Honda BR-V yang tipe Prestige Sensing versus tipe ACVT yang sudah di-custom ya. Jadi, sekali lagi, yang tipe E-nya tadi sudah di-custom. Jadi, ada beberapa tambahan fitur dan perubahan yang tentunya teman-teman nanti bisa dapatkan model kayak gini langsung ya, dengan menambah sekitar 10 jutaan. Langsung aja nanti kalau teman-teman berminat untuk memiliki Honda BR-V ini ataupun Honda tipe-tipe lainnya, bisa langsung hubungi Kak Gadis ya, nomornya ada di bawah. Dan yang sekedar mau tanya-tanya dulu, tentunya juga diperbolehkan juga. Jadi, tidak usah sungkan-sungkan untuk konsultasi Honda, langsung hubungi Kak Gadis. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukungan channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Di Pras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan diberikan masukan di kolom komentar. Saya Di Pras. Saya Gadis. Pak Medudu Diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!